Doa pendek sangat mustajab agar barang kuat hingga berjam-jam Membuat istri bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku ka muslimin wa muslimat Arhamakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami Para pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center Dimanapun berada Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya Senantiasa kami doakan Semoga Allah Azza wa Jalla Memberikan kesihatan Suhat walafiat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalla Luh Memberikan rizki yang melimpa ruah Harta yang parokah Menjadikan anak-anaknya Anak-anak yang solih dan solihah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses Bahagia dan selamat Di dunia dan di akhirat Amin Amin Allahumma amin Saudaraku ka muslimin wa muslimat Arhamakumullah Dalam rangka mengampulkan permintaan Dari beberapa jamaah Pecinta dan subscriber channel youtube Al-Mu'alim Center Agar kami memberikan Ijazah doa pendek Yang sangat mustahjam Hasiatnya untuk Membangkitkan barangnya Sang suami Hingga kuat Bangkit berdiri berjam-jam Membikin istri bahagia Oleh sebab itulah Melalui video yang cukup singkat Dan pendek ini Kami al-fakir Atau mu'alim Akan mengampulkannya Dengan memberikan Ijazah doa pendek Yang khasiatnya Agar miliknya sang suami Tegak berdiri kuat Hingga berjam-jam Oleh sebab itulah Terima Dengan ucapan Kobiltu Atau ditulis Di dalam kolom komentar Kobiltu Hasiat doa ini Yaitu untuk Membangkitkan Milik sang suami Cara mengamalkannya Nih Cara mengamalkannya Doa ini dibaca Tiga kali Sambil mengangkat Kedua tangan Ya seperti orang berdoa Begitu Ya kan berdoa itu Mengangkat Kedua tangan Tetapi diangkatnya Kedua telapak tangannya Dekat dengan mulut Ingat Kedua telapak tangannya Dekat dengan mulut Kemudian setelah Baca doa ini Sebanyak tiga kali Maka Diludahkan Ketelapak Tangan kiri Jadi ditiupkan Dulu tiga kali Tiup Kemudian Diludahkan Ketelapak Tangan kiri Kemudian setelah Banyak ludah Ditelapak Tangan kiri Nah tangan kiri itulah Dipakai untuk Mengelus-elus Barangnya Sang suami Barangnya sendirilah Yang mengamalkankan Suami ini Dibakai untuk Mengelus-elus Karena khasiat Di dalam Percik-percik Luda tersebut Yang ada Doa ini Insyaallah Akan menjadi Rangsangan khusus Yang luar biasa Doanya sebagaimana Yang tertera di dalam Layar kaca video Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Doanya kan singkat Pendek sekali Ingat Ingat tulisan Rabbi 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 Tuhanku Kan unggtah Walai Tidak Dan tidaklah Laki-laki Itu Kan unggtah Yaitu Seperti perempuan Begitu Laki-laki Itu Gak seperti Perempuan Laki-laki Butuh Tekak Berdiri Berjam-jam Begitu Gak boleh Bismillahirrahmanirrahim Fa'akim Maka Dirikanlah Ya Allah Ya Allah Dirikanlah Ya Allah Apa yang harus Dirikan Apa yang harus Ditegakkan Zakari Pada Zakarku Fa'akim Maka Dirikanlah Oleh Ya Allah Zakari Pada Zakarku Wa Qawwi Wa Qawwi Dan Kuatkanlah Oleh Ya Allah Kepada Zakarku Ya Rabbi Wahid Tuhanku Nah Disini Juga Ada Kasroh Dua Kali Yang Tertarik Ke atas Nih Wa Qawwi Qawwi Wawunya Itu Kasroh Tetapi Ada Tasjid Maka Tertarik Ke atas Tapi Ingat Letaknya Tetap Di Bawah Tasjid Wa Qawwi Dan Kuatkanlah Oleh Ya Allah Kepada Zakarku Ya Rabbi Nah Rabbi Disini Juga Baknya Itu Kasroh Tetapi Karena Ada Tasjid Maka Tertarik Ke atas Namun Letaknya Tetap Berada Di Bawah Tasjid Sekarang Kita Hafalkan Ayo Barang-barang Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Inna Kholaktani Zakara Walyas Zakaruk Al-Untah Fakim Zakari Wa Qawwi Ya Rabbi Jula Rabbi Inna Kholaktani Zakara Walyas Zakaruk Al-Untah Fakim Zakari Wa Qawwi Ya Rabbi Rabbi Inna Kholaktani Zakaruk Walyas Zakaruk Al-Untah Fakim Zakari Wa Qawwi Ya Rabbi Dan Hebatnya Doa ini Boleh dibaca Di dalam Sujud Solat Solat Fardhu Boleh Boleh Walaupun Di dalamnya Nyebut Zakar Boleh Karena Ini adalah Doa Doa Itu sangat Mustajab Kalau Dibaca Di dalam Sujud Kalau Dibaca Dalam Sujud Berapa Kali Bacanya Ya Sebanyak Banyaknya Boleh Tiga Kali Boleh Lima Kali Tujuh Kali Kemudian Setelah Setelah Solat Tetap Ya Tetap Tangan Telapak Tangan Kirinya Nanti Setelah Salam Itu Ditiupkan Ditiup Tiga Kali Diludai Tiga Kali Kemudian Dilos Luskan Kean Ini Terutama Bagi Laki Laki Yang Mohon Maaf Yang Sudah Luyuh Sudah Luyuh Kalau Sudah Luyuh Maka Hendaklah Sering Diamalkan Diamalkan Dibaca Tiga Kali Dengan Cara Yaitu Tadi Mengangkat Kedua Telapak Tangan Di Depan Mulut Dibaca Doanya Sebanyak Tiga Kali Kemudian Ludahkan Tiupkan Tiga Kali Ludahkan Tiga Kali Di Telapak Tangan Yang Kiri Jangan Kanan Tapi Cukup Kiri Saja Kemudian Tangan Kiri Itu Dibuat Untuk Mengelus Senjatanya Ini Kalau Sering Diamalkan Insya Allah Mustajabah Ya Biasa Hasiatnya Silahkan Dihafalkan Silahkan Diamalkan Insya Allah Mustajabah Bismillah Wallah Wa ta'ala Dibuat